Di tengah kesibukan parpol-papol menjalin koalisi, ide menduetkan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 kembali mengemukah. Ide itu muncul karena di latar belakangi, lambannya Prabowo dan Ganjar dalam menentukan calon wakil presiden. Bakal calon presiden yang diusung PDIP dan P3, Ganjar Pranowo pun menganggap semua peluang bisa terjadi sebelum pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum. Kalau politik itu sebelum nanti ditetapkan di KPU, semua peluang bisa terjadi. Pandangan Ganjar turut diamini oleh pengurus DPP PDI Perjuangan. Mereka menilai ide menduetkan Prabowo dengan Ganjar adalah hal yang wajar, bahkan bisa saja menjadi kenyataan. Asalkan antar Ketua Umum Parpol Koalisi bisa bersepakat. Ya jujur saja, poros Mas Ganjar dan poros Pak Prabowo. Nah, apakah ini tidak mungkin untuk bergabung? Kan itu yang Mbak Sylvie mau tanyakan. Seberapa besar peluangnya Bang Eriko? Ganjar dengan Prabowo? Dalam pertemuan, ini Mas Saiful Huda kan sudah senyum-senyum dia ya. Kalau dalam pertemuan terus ya sudah lah, kita bersama-sama begitu ya kan. Nah, terus Mas Ganjar, Capresa kemudian wakilnya Pak Prabowo, why not, kenapa tidak? Ini ya, tinggal menyampaikan kepada para Ketua Umum. Dan begitu juga Pak Presiden Joko Widodo bersama Mas Ganjar. Saya rasa itu mungkin sekali. Wacana menduitkan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo sebetulnya bukanlah barang baru. Ide itu pernah muncul ketika bakal calon Presiden Anies Baswedan dideklarasikan pertama kali oleh Partai Nasdem. Saat itu Presiden Joko Widodo disebut-sebut menjadi pihak utama yang menghendaki Prabowo dengan Ganjar bersanding, bukan bertanding. Nah, kalau misalnya skenario menjodohkan itu muncul, dugaan saya ya dengan asumsi elektabilitas Mas Anies meningkat lagi. Nah, kalau misalnya masih seperti sekarang, kemungkinan masih berat karena kedua Capres dari Faksi Pendukung Pemerintah itu masing-masing optimis sekarang untuk memenangkan putaran ke-2. Sejauh ini, hanya koalisi perubahan yang secara de facto telah memiliki pasangan Capres dan Cawapres, yaitu Anies Baswedan, Muhaymin Iskandar. Pasangan tersebut tinggal diformalkan dengan mendaftarkan ke KPU. Sedangkan koalisi lain masih belum pasti. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang! Terima kasih telah menonton!